selamat menikmati penyapa bapak ibu dan saudara sekalian pada hari ini 20 Desember 2023 sebelum kita merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan kami datang untuk menghadap engkau memohon pimpinanmu bagi kehidupan kami melalui sapaan firmanmu biarlah Tuhan boleh ada buat kami memberikan tuntunan bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin bapak ibu dan saudara sekalian kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan leksionari harian kita bacaan leksionari harian kita tanggal 20 Desember 2023 saat ini diambil dari Markus pasal 9 ayat 9 sampai 13 Markus 9 ayat 9 sampai 13 pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati lalu mereka bertanya kepadanya mengapa ahli-ahli taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu jawab Yesus memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu hanya bagaimanakan dengan ada yang tertulis mengenai anak manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan tetapi aku berkata kepadamu memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia demikian bacaan firman Tuhan kita Bapak Ibu dan surahku sekalian ada satu kata dalam bahasa latin nominosum tremendum et fascinosum yang dikembangkan oleh seorang teolog terkemuka teolog agama-agama yang bernama Rudolf Otto dari kata-kata latin nominosum tremendum et fascinosum ini dijelaskan tentang pengalaman perjumpaan dengan kuasa hadirat Tuhan yang begitu menggetarkan atau tremendum dan mempesona et fascinosum yang terjadi dalam kehidupan orang percaya begitulah yang dirasakan oleh para murid ketika mereka melihat Yesus dimuliakan di atas gunung bersama dengan hadirnya Musa dan Elia pemandangan di atas gunung itu menggetarkan dan mempesona kehidupan para murid yang menyertai Tuhan Yesus naik ke atas gunung percakapan mereka ketika para murid turun dari gunung memberikan gambaran bahwa rasa bergetar dan terpesona memandang hadirat Allah itu masih membuat mereka bingung dan itulah bacaan kita pertanyaan-pertanyaan masih muncul di seputar otak mereka berkaitan dengan apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh Yesus di atas gunung pertanyaan soal kata Yesus bangkit dari antara orang mati apa maksudnya masih belum mereka pahami begitu pun soal perkataan Yesus bahwa Elia telah datang kembali mereka juga tidak dapat mengerti Bapak Ibu dan saudara ku sekalian memang banyak hal yang misterius dari karya Allah yang mampu membuat kita terpesona dan tergetar dan bertanya luar biasa Tuhan itu semakin dekat pada Natal kami di GKI Aji Barang juga melihat banyak kehadiran dan karya Allah yang misteri namun sangat mempesona dan menggetarkan hati kami semisal contoh munculnya petobat-petobat baru yang tidak kami kenal tidak pernah kami usahakan tapi kemudian datang untuk bisa beribadah bersama-sama kami mulai daripada masa-masa Advent sampai sekarang mendekati Natal dari mana mereka tiba-tiba datang lalu kemudian munculnya keinginan besar dari warga untuk bisa bersama-sama mengumpulkan donasi bagi kegiatan Christmas Carol yang tadinya tidak pernah muncul dan memberikan persembahan tiba-tiba muncul dan menitipkan persembahan untuk karya kasih Natal di Christmas Carol kami begitu sangat heran bergetar dan terpesona Tuhan kami tidak pernah bisa berpikir bahwa mereka akan melakukan hal itu atau cerita-cerita di seputaran Natal beberapa keluarga yang kembali utuh setelah lama terpisah dan mungkin tidak bertegur sapa kemudian dipulihkan Tuhan dalam masa menjelang Natal ini jadi saya merasa bahwa rasa tremendum begetar et fascinosum dan pesona ketika melihat karya Allah dinyatakan dengan luar biasa akan terus ada dalam kehidupan kita orang percaya dan mendekati Natal kita akan semakin melihat gerakan itu tumbuh jadi bersiaplah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian melihat karya-karya Tuhan yang akan membuat kita tergetar dan terpesona karena Tuhan yang misteri itu dan tak pernah terbayangkan dalam karyanya akan melakukan yang terbaik bagi hidup kita selamat menikmati hidup bersama dengan Tuhan yang luar biasa yang selalu bersama-sama kita dan akan mengerjakan perkara-perkara yang sangat mengetarkan dan mempesonakan hidup kita selamat mendekati Natal selamat melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita amin mari kita berdoa Tuhan karyamu begitu sangat heran dan luar biasa engkau menunjukkan tentang rupamu yang berubah hadirnya Elia dan Musa dan percakapan banyak hal yang tidak dapat dipahami kami sebagai manusia menggambarkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa yang mempesona dan menggetarkan hidup kami dan kami akan melihat itu dalam masa hidup kami yang Tuhan percayakan dan mendekati Natal ada banyak karya-karya Allah yang luar biasa akan dikerjakan melihat bagaimana orang dengan riang gembira memuji, memuliakan Tuhan memberikan waktu untuk berlatih memberikan uang untuk bisa berdonasi dimana keluarga-keluarga akan dipulihkan itu semua adalah salah satu bagian kecil bagaimana Allah bekerja dan mempesona menggetarkan kami dan kami yakin akan terus kami lihat dalam hidup kami karena itu Tuhan ajar kami selalu percaya agar kami terus boleh hidup di dalam engkau yang sangat luar biasa terima kasih Tuhan untuk firmanmu dan pergumulan firman pada saat ini amin sampai jumpa Bapak Ibu dan surahku sekalian Tuhan selalu beserta kita Immanuel selamat menikmati selamat menikmati